Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi meluncurkan Yamaha Aerox terbaru berteknologi mirip Yamaha N-Max yang lebih dulu diluncurkan Motor ini pun diberi nama Yamaha All New Aerox 155 Connected Ini merupakan generasi terbaru Yamaha Aerox 155 Menghadirkan semangat full gas pol yang kuat Yamaha terus memproduksi kendaraan demi memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari Dengan hadirnya Yamaha All New Aerox 155 Connected Yamaha berhasil memujudkan semangat tersebut Desain yang trendy dan kekinian pastinya bakal diminati banyak pengendara nih guys Lalu bagaimana ya spesifikasi lengkap dari Yamaha All New Aerox 155 Connected ini Sepadankah dengan harga 25,5 juta? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Inilah Yamaha Aerox 155 terbaru meluncur Harga mulai 25,5 juta Versi dari Channel TV Otomotif Yamaha ingin menciptakan sesuatu yang baru seperti Maxi Series Untuk memberikan sensasi berbeda dalam berkendara Kebanggaan besar memiliki konsep model baru Desain yang bagus, fitur yang berguna Serta performa mesin yang powerful Ya, Yamaha selalu berupaya memberikan hal baru bagi para konsumennya Manager Branding and Promotion Department Radityu Andirarma menyampaikan Oh, Yamaha All New Aerox 155 Connected dikembangkan dari gagasan sebuah motor Super Sport Yang diwujudkan dalam motor Matic Dari segi tampilan nih, Yamaha Aerox 155 Connected ini pun mengusung DNA Super Sport Benarkah demikian? Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari Channel ini Spesifikasi Yamaha All New Aerox 150 Ciri khas desain except Yamaha All New Aerox 155 Connected Menegaskan konsep crossover antara Super Sport dan Scooter Dipertegas dengan desain fairing yang merupakan ciri khas dari motor Super Sport Tampilannya pun makin sporty dengan full digital speedometer Lampu depan dan belakang full LED Serta bantu blus super lebar Dan soal lurusan tenaga, Yamaha Aerox menggendong mesin 155 cc Berpendingin cairan berteknologi VVA Bahkan, pihak Yamaha pun mengklaim Yamaha Aerox 155 Connected Memiliki power to weight ratio yang tertinggi di kelasnya Kunggulan Yamaha Aerox 155 Connected adalah terletak pada fiturnya Layaknya NMAX, motor ini pun bisa terkoneksi dengan smartphone Motor ini juga dapat terkoneksi dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect di smartphone milikmu Kelebihan fitur Connected diantaranya bisa memantau kondisi aki dan oli mesin Mengetahui lokasi parkir terakhir Mengecek konsumsi bahan bakar Serta mengetahui posisi ranking beradu Dengan pengendara lainnya yang menggunakan fitur serupa Fitur canggih lainnya yang disematkan pada Aerox terbaru ini Antara lain adalah Smart Key System Electric Power Socket Handlebar Switch Control Serta kapasitas bagasi yang luas Selain itu, kamu juga bisa menikmati perjalanan lebih lama Karena berkapasitas tanki bahan bakar dari Aerox ini mencapai 5,5 liter Sehingga tidak perlu bolak-balik berhenti di pom untuk mengisi bahan bakarnya Varian dan harga baru Yamaha pun menawarkan Aerox Connected dalam 2 tipe Yakni All New Aerox 155 Connected Yamaha Aerox 155 Connected Rebs guys dijual seharga Rp29.000.000 Dan untuk All New Aerox 155 Connected Seharga Rp25.500.000 Seluruhnya on the road Jakarta Yamaha All New Aerox 155 Connected ini pun sudah tersedia di dealer resmi Yamaha Mulai bulan November tahun lalu Sudahkah kamu memilikinya? Terima kasih telah menonton! Harga Yamaha Aerox bekas dibanderol mulai Rp14.000.000.000 Jika kamu sedang mencari motor bekas berjenis kutik namun dengan kapasitas mesin 150 cc Yamaha Aerox 155 bisa masuk dalam daftar pencarian Harga Yamaha Aerox bekas ditawarkan dengan bandrol yang cukup menggiurkan mulai dari Rp14.000.000.000 Yamaha Aerox 155 pun merupakan salah satu jagoan Yamaha di seri Maxis Gambot Membawa mesin mirip N-Max Aerox 155 menawarkan tampilan motor yang sporty dengan lekuk bodi serba agresif Serta dituncang dapur pacu yang mumpuni dengan dukungan teknologi kato variablenya Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Dalam kondisi baru motor sporty ini pun dibanderol mulai dari harga Rp25.500.000.000 Untuk tipe standar Sementara yang paling mahal mencapai Rp29.000.000.000 Untuk Yamaha Aerox 155 Connected or ABS Namun jika kamu mencari unit Yamaha Aerox 155 dalam kondisi second hand alias bekas Kutik ini pun ditawarkan dengan bandrol yang jauh lebih murah Bahkan guys bisa dibawa angka Rp15.000.000.000 Bahkan di salah satu situ jual beli online Yamaha Aerox 155 tipe standar Tahun 2017 dengan jarak tempuh Rp50.000.000 hingga Rp60.000.000.000 Ditawarkan dengan harga Rp14.350.000.000 Kondisi bodi pun diklaim masih bagus dan original Dokumen lengkap namun pajaknya telat 2 tahun Sementara untuk unit dengan tahun lebih muda Yakni Yamaha Aerox 155 Connected or ABS Tipe standar Tahun 2018 dengan jarak tempuh Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000.000 Dibuka dengan harga Rp15.350.000.000 Dan untuk kondisinya sendiri Diklaim masih bagus dan original Sesuai standar pabrik, dokumen, lengkap dan juga pajaknya hidup Sedangkan jika melihat harga di seuruh motor bekas ya Antara motor Yamaha Aerox 155 tipe standar tahun 2018 dengan odometer 10.610 km Ditawarkan dengan harga cash Rp17.700.000.000 saja Salah satu kelebihan membeli di seuruh motor bekas guys Tersedia banyak sekali opsi pembelian Lada di pembayaran secara tunai maupun menggunakan skema kredit Lawan Aerox 155 Honda Vario bakal dijuali mesin 157 Honda siap nih melakukan perubahan besar pada Vario 150 Agar bisa menyaingi spesifikasi rival utamanya Yakni Yamaha Aerox 155 Honda Vario 150 yang sebelumnya begitu terobsesi Dengan mesin 150cc 2 katup Akan diupgrade menjadi kapasitas mesin 157cc 4 katup Seperti dilansir media otomotif Thailand Great Biker Honda Vario 150 yang dipasarkan di negeri gajah putih Dengan nama Honda Click Eye itu Bakal mengusung mesin baru yang lebih bertenaga dibandingkan varian sebelumnya Mengikuti jejak All New SH150i Dan All New Forza 350 yang sudah dirilis di Eropa Vario 150 baru ini juga akan dibekali dengan mesin baru bernama ESP Plus Mesin yang memiliki kode produk K59 ini pun diakini memiliki kapasitas yang lebih besar Mencapai 157cc Sementara jumlah katup bertambah dari 2 katup menjadi 4 katup Walaupun spek dan powernya lebih besar Mesin ini pun disebut tetap hemat bahan bakar Sedangkan dari segi desain exterior belum ada informasi pasti yang beredar Akan tetapi Vario 150 terbaru diharapkan tetap mengusung desain saat ini Yang sudah diterima di pasaran Sistem kontrol traksi HSTC juga diharapkan terpasang nih Untuk melawan Yamaha N-Mac baru yang sudah dibekali dengan fitur serupa Terima kasih telah menonton! 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 Kamu kira-kira mau beli yang mana nih guys? Semoga informasi tadi bermanfaat ya! Terima kasih telah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!